Sebanyak seribu keluarga tidak mampu di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mendapatkan bantuan penyambungan listrik gratis dari PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B. Jepara. Pemberian sambungan listrik gratis ini dihadapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program penyambungan listrik gratis untuk seribu keluarga tidak mampu ditandai dengan penyalakan listrik di salah satu rumah warga di Desa Bondo, Kecamatan Bangstri, Jepara. Pemberian bantuan sambungan listrik gratis ini dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar berharap pemberian sambungan listrik gratis ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi warga. Kegiatan penyambungan listrik gratis ini telah dimulai sejak bulan November 2018. Sebelumnya sebanyak 528 keluarga juga telah mendapatkan sambungan listrik gratis. Sasaran program ini meliputi keluarga kurang mampu di 20 desa di Jepara. Terus menonton ini tempat ya Pak. Men makso PLN loh. Ini segera kalau curigai duduk PLN Pak Marsho gitu. Jadi segera ngapiannya apa Pak Marsho loh. Pak Marsho mau PLN bu. Tuh. Tuh. Sebabannya digai sewu. Sewu sambungan. Eh. Ini bagian agar rasio elektrikasi yang ada di Jawa Tengah makin baik kita akan targetkan sampai 100 persen dan mudah-mudahan CSR yang diberikan kepada masyarakat ini manfaat. Ini saya kira jauh lebih baik. Dan akhirnya kita memuji juga salah satu rumah tadi yang diberikan sambungan listrik ternyata rumahnya tidak layak unik. Alhamdulillah dari petinggi, dari Pak Kades akan membantu nanti.